Baru-baru ini, sebuah video tentang pria menikahi adik iparnya viral di media sosial. Dalam video ini terlihat seorang istri mengantar suaminya untuk menikahi seorang wanita yang tak lain adiknya sendiri. Istri pertama duduk di antara suami dan calon madunya. Busan yang dikenakan istri pertama dan calon istri kedua pun tampak sama persis. Sang istri menyampaikan kepada suami pertanyaan kepada suaminya, apakah bisa berlaku adil dan dijawab siap oleh sang suami. Lalu sang istri pun menyampaikan telah memberi izin kepada suami untuk menikahi adiknya. Video yang viral ini memunculkan banyak tanya, apakah menikahi adik ipar itu dibolehkan dalam agama? Menjawab pertanyaan ini, para ulama menegaskan, menikahi adik ipar itu hukumnya haram. Tapi dalam kondisi berbeda bisa dibolehkan. Mengapa begitu? Dalam Islam ada dua larangan bagi pria untuk menikah dengan perempuan. Larangan itu adalah, pertama larangan mutlak dan berlaku selamanya. Dan kedua, larangan temporer atau sementara. Nah, masalah menikahi adik ipar itu termasuk larangan sementara. Adik ipar haram dinikahi selama sang suami masih terikat tali pernikahan dengan kakaknya. Jika ikatan pernikahan itu telah lepas, misalnya karena cerai atau ditinggal mati, maka hukum menikahi adik ipar menjadi boleh. Itu pun harus tetap memperhatikan masa idahnya, yaitu tiga kali haid. Larangan sementara untuk menikahi adik ipar ini berlaku tidak saja pada pernikahan dengan adik ipar saja. Tapi pada dasarnya, berlaku antara dua wanita yang mempunyai hubungan darah. Seperti ibu anak, keponokan bibi, dan lain-lain. Berdasarkan firman Allah, Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, Saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istri kamu itu, dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 23 Hikmah dari larangan tersebut sangat jelas, karena bisa memutus hubungan silaturahmi antara dua bersaudara. Selamat malam. Selamat menikmati. So και naikmati. Terima kasih telah menonton!